Sekarang Profesor Salim Syed, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia. Oke, ini sebenarnya enak dan tidak enak. Enak karena saya gak usah bicara banyak, semua sudah dibicarakan orang. Tidak enaknya saya udah ngantuk dari tadi. Tapi ya sudah lah. Karena Profesor saya kasih paling akhir. Oke, saya sebenarnya mau memulai dengan pertanyaan kepada, tadi ini gak perlu dijawab karena udah malam. Kita bawa pulang aja pertanyaan ini. Saya catat di sini pertanyaan saya untuk Pak Bejo Untung. Pertanyaannya begini Pak, jadi ini untuk kita semua, kita renungkan. Menurut Anda, kenapa setelah lebih setengah abad Gestapo, setelah Uni Soviet bubar, setelah Tiongkok menjadi negeri kapitalis, kok kebencian kepada komunis PKI di Indonesia masih belum padam juga. Kecurigaan, kebencian, itu tidak usah saya detail, Bapak kan mengalami sendiri. Coba ini kita renungkan, apa yang salah pada kita sebagai manusia Indonesia? Kok tidak bisa rekonsiliasi? Ya Pak Gus. Itu satu pertanyaan. Saya ada komentar pendek nanti. Yang kedua, pertanyaan kepada Saudara Pigai tadi. Tadi kan Anda mengatakan bahwa aktor negara yang terlibat setelah Gestapo ya. Dan Anda bilang sebelum itu bukan negara. Oke. Saya mau bertanya, tidak usah dijawab. Untuk kita. Siapa yang menangkap Sultan Syahrir? Siapa yang memenjarakan Hamka? Siapa yang memenjarakan sejumlah politisi? Pribadi siapa? Itu kan negara. Bagaimana? Iya, negara yang melakukan. Iya negara siapa yang berkuasa waktu itu. Nah itulah saya bilang, mengapa 65 Anda bilang karena yang negara terlibat itu setelah 65. Yang saya bilang, saya tanya, lah bagaimana dengan penangkapan politisi-politisi lawan-lawan politik pemerintah order lama? Itu kan negara yang menangkap. Kalau Anda baca secara teliti, yang menandatangani penangkapan itu General Nasution. Dan General Nasution mengaku dalam memori-nya, dia tanda tangan di blanko kosong. Dipakai untuk menangkap antaranya Mr. Muhammad Rum. Muhammad Rum heran. Karena dia baru saja memberi gelar dokter honoris causa kepada Nasution di Universitas Sumatera Utara. Dia pikir, loh saya kan kenal tanda tangan ini. Dan Nasution. Nasution kemudian mengatakan, saya cuma disuruh tanda tangan di blanko kosong. Nah, artinya negara terlibat. Kita nggak usah debat. Sekarang ini waktunya sudah mau orang mau dapat tidur. Oke. Lah, sekarang tadi saya sebenarnya mau bicara tentang film. Kalau Pak Agus paling berhak, apa tadi? Dendam. Dendam. Saya lah yang paling berhak bicara film di sini. Saya adalah orang Indonesia yang menulis tesis dokterandes mengenai sejarah sosial film Indonesia. Saya satu-satunya orang Indonesia yang menulis banyak film mengenai, banyak buku tentang film Indonesia. Di samping menulis banyak buku tentang militer dan politik di Indonesia. Jadi, atas asar itu otoritas saya sebenarnya untuk bicara tentang film. Tapi Anda sudah interview Yayang. Sebahagian yang mau saya katakan, mau saya bukan mengkuliai orang, menjelaskan. Yang paling penting yang mau saya katakan tadi sebenarnya... Ada tambahan lagi. Dia bertahun-tahun redaktur film majalah Tempo. Ya. Oke. Oke. Ini kami satu kantor. Ini CS. Karena itu dia sampai hati membuat saya tengah malam. Oke. Jadi, kita tidak boleh bicara tentang akurat kalau kita bicara tentang film fiksi. Meskipun ceritanya tentang Julio Cesar, ceritanya tentang pengairan Hamlet, tentang apa saja lah dari masa lalu. Anda jangan cari-cari. Karena itu fiksi. Dan ada kan Pak Almarhum, Pak Aidit, DN Aidit merokok. Itu adalah tafsiran sutradara. Tadi saya kira Yayang juga ngomong itu. Itu cara sutradara mengekpresikan bahwa Pak Aidit, DN Aidit itu lagi tegang. Caranya macam-macam. Merokok adalah salah satu. Mungkin tidak merokok, tapi bolak-balik rokok itu ditaruh di mulut, ditaruh lagi, ditaruh di mulut. Itu adalah cara sutradara membuat tafsiran. Itu mengenai film. Nah, soal Arifin. Begini. Ini film, The Stapu ini. Saya lah orang pertama yang nonton di Amerika. Saya mahasiswa di situ. Saudara Arifin datang dari Tokyo memproses film itu. Dia bawakan saya dua CD. Dua apa? Bukan CD. Apa namanya? Kaset. Kaset. Yang itu adalah sistem warnanya, sistem Indonesia. Jadi, saya harus ke tukang menerjemahkan ke sistem Amerika, supaya saya bisa nonton di, saya punya video di Amerika. Mahal. Yang saya ingat, tukang memindahkan itu mengatakan, what kind of film is this? So many blood. That's the killing of the, killing by komunist to Indonesian general. Sebenarnya, dan film itu masih saya simpan. Versi Amerika itu, artinya sistem Amerika itu. Jadi, saya nonton film itu di situ, di Amerika. Nah, yang mau saya katakan, Arifin itu tidak akan membuat film itu kalau tidak dibujuk berkalikan. Dan Arifin itu, saya kenal sejak saya masuk ke Pulau Jawa tahun 60, angkuhnya bukan main. Artinya, jangan coba ngomong mengenai karya dia. Ketika dia membuat film Jakarta 66, syuting di depan, apa namanya, Fakultas Kelokteran UI. Saya mengatakan, apa betul, Fin, lampu ini sudah ada zaman demo dulu. Marah dia. Dia marah. Kenapa dia marah? Dia merasa sudah menyelidiki itu. Sehingga saya yang menggunakan ingatan, dia marah. Otoritas dia diganggu. Jadi, sulit saya mengerti, kalau dikatakan dia dikontrol ketika membuat film. Itu, Pak Almarum, Pak Dipo, Dewi Upayana. Dewi Upayana. Itu, minta bantuan orang membujuk Arifin. Membuat film Gestapo. Ketika filmnya Kedua Jakarta 66, saya dimintai bantuan. Tolonglah, Bung. Yakinkan Arifin bikin film Jakarta 66. Film itu gak beredar lama sebenarnya. Tidak banyak orang yang nonton film itu. Karena katanya banyak perwira TNI, katanya. Keberatan karena itu menonjolkan peranan mahasiswa. Begitu. Jadi, marilah kita menghormati Almarum Arifin. Menghormati integritas dia sebagai seniman. Jadi tidak, ayah yang sudah menjelaskan tadi. Saya gak usah mengulangi. Nah, sekarang soal Panglima dan nonton bareng. Begini ya. Panglima ini kan bertanggung jawab atas berapa ribu sih prajurit TNI itu, Pak Gus. 400 ribu ada gak? Itu, dia bertanggung jawab terhadap prajurit itu. Di tengah-tengah ribut ini, PKI salah, PKI tidak salah, bla 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 bla. Prajurit itu kan bingung. Panglima bertanggung jawab supaya anak buahnya tidak bingung. Nah, apa alat yang tersedia selain ceramah-ceramah dan pidato? Ya, ada film itu. Itu yang ada sekarang. Tapi Panglima juga mengatakan, setuju dengan Pak Jokowi yang mengatakan, kita harus bikin film lagi mengenai Gestapo. Nah, ini harus dilakukan. Memang harus dilakukan. Sebab sejarah itu selalu ditulis kembali. Gak ada sejarah yang dari awal tidak berubah. Harus ditulis. Ditulis kembali itu harus ditafsirkan kembali. Coba Anda perhatikan. Anda orang Islam banyak di sini. Kenapa selalu ada tafsir Quran? Dari setiap zaman. Sekarang ada tafsir Al-Misbah punya Quraishyam. Karena ada tantangan zaman. Dibikin lagi tafsiran. Saya mau mengusulkan. Saya lagi mau mengusulkan. Agar difikirkan kembali. Kemungkinan membuat penafsiran baru. Karena Indonesia sekarang orang Islam berada di dalam sistem Pancasila, pluralistik, dan Bindeka Tunggal Ika. Karena tafsiran-tafsiran masa lalu itu berada dalam suatu lingkup masyarakat yang mayoritasnya mutlak, hampir mutlak, itu adalah orang Islam. Sekarang ada persoalan. Anda masih ingatkan persoalan Aho, apa namanya itu? Surat Al-Maida itu. Al-Maida itu kan mengatakan, kira-kira begini, saya tidak ahli Islam. Saya ahli ilmu politik. Dan boleh ditambah dikit ahli film. Al-Maida itu kan mengatakan, kira-kira begini, jangan mengangkat pemimpin yang bukan dari kaummu. Kira-kira begitu ya. Ini terjemahan kasar aja. Nah, bagaimana? Saya dulu ketika Duta Besar ketemu dengan ketua persatuan Duta Besar di Praha. Seorang, apa namanya, Duta Besar dari Fatikan. Saya bilang pada dia, Anda tahu enggak negeri saya itu mayoritas Islam? Oh, I know about it. I heard about it. Do you know that we had, we used to have a Catholic is our commander in chief. His name was General Benny Mourdani. I didn't know about that. Is that so? Dia enggak bisa membayangkan, Republik Indonesia ini mayoritas Islam, Panglima TNI-nya itu, Panglima Abrinya itu Katolik. Dan tidak ada apa-apa. Ya ada orang enggak senang, tapi jalan lancar kan. Pak Benny turun itu kena dilengsarkan oleh Pak Arto. Sebelum Pak Benny itu Pak Panggabehan. Itu orang Kristen dari etnis kecil dari Batak. Bukan orang Jawa, orang Batak. Enggak ada apa-apa. Pernak gubernur kita itu henganto. Kristen, Menado, dan PKI. Lekra kalau enggak salah. Kadang-kadang dibedakan Lekra, PKI, IPI, dan sebagainya. Tapi itu satu rumah semua dengan PKI. Nah, karena, apa namanya, mungkin ini, saya enggak mau terlibat konflik, mungkin ini karena kurang hati-hatinya Pak Ahok, maka muncul ini soal. Karena Pak Ahok itu, sekaligus keturunan Tionghoa, sekaligus dia Kristen. Beberapa malam lalu, di Anda punya ini, Anda menginterview si Pak Kwi Kien Gi. Kwi Kien Gi bilang, saya kampanye, tidak ada orang yang bilang saya Cina. Saya enggak ngerti kenapa Ahok, dibilang Cina. Nah, coba kita selidiki. Mungkin ada kesalahan pada Ahok. Tapi masalahnya, ini selalu bisa timbul, karena di dalam, ayat-ayat Quran, ada hal-hal yang harus kita pelajari dengan baik, supaya tidak disalahgunakan. Nah, itu. Tafsiran. Sob, ayat Quran itu kan tidak bisa diubah, tapi bisa ditafsirkan. Itu loh. Jadi, menurut saya, itu harus kita fikirkan bersama. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai pelurusan sejarah. Setiap ada cerita pelurusan sejarah, saya berkesimpulan, itu langkah politik, bukan akademik. Anda mungkin tidak tahu, saya telah menulis buku, mengenai Gestapo 65. Ini lain dengan cara, apa yang kita diindoktrinasikan, sejak awal Gestapo dulu. Lain. Banyak jenderal senior marah pada saya. Lain. Ini adalah pelurusan sejarah, menurut versi saya, tanpa saya ngomong, pelurusan sejarah. Jadi, saya mau bilang, teman-teman yang gak puas dengan sejarah itu, tulis buku. Jangan bikin seminar. Kita harus meluruskan sejarah. Itu langkah politik. Dan setiap langkah politik, akan provoke langkah politik yang lain. Sob, ada tafsiran. Oh, lo mau bikin sejarah apa? Karena you menganggap, yang dulu itu salah. Lo yang benar. Kembali lagi, kata Pak Agus tadi. Itu mengklaim, benar sendiri. Tulislah. Dan saya kira cukup banyak buku ditulis. Salah satu, saya baru lihat tadi, Mbak Sukma itu, bukunya apa tadi judulnya itu? Kudeta. Itu kan tafsiran. Saya sudah debat dengan beliau dulu, ada Asfi Warman, masih ingat gak? Kita debat. Saya bilang, gak ada itu creepy kudeta. Kudeta itu cepat, plak, 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 duduki RRI, duduki telekom, dan sebagainya, tank-tank di jalan, tangkap itu lawan-lawan politik. Itu kudeta. Menurut saya, yang terjadi setelah Gestapo, ada ketegangan antara Bung Karno dan Pak Harto, itu adalah power struggle. Ada power struggle. Kenapa ada power struggle? Karena tentara itu kekuatan politik. Resmi. Karena itu tentara diwakili di DPR, MPR, dan di lembaga-lembaga negara. Yang sekarang tidak terjadi lagi, karena sekarang gak ada lagi duwi fungsi kan. Dulu ada. Nah, jadi tentara itu kekuatan politik. Waktu Gestapo, atau menjelang Gestapo, ada tiga kekuatan politik di Indonesia. Bung Karno himself, powerful, PKI, dan tentara. Nah, setelah terjadi Gestapo, PKI tersingkirkan. Bung Karno, itu banyak didukung oleh PKI, lewat doktrin Nasakon. Maka terjadilah proses, yang akibatnya, Bung Karno tersingkir, dan yang tinggal di panggung politik, itulah kekuatan tentara. Pak Harto itu, selain Panglima Angkatan Darat, juga Ketua Partai Tentara. Ketua Partai Tentara pertama, namanya General Sudirman, tapi belum terorganisasi. Ketua Partai Tentara kedua itu, namanya Nasution. Yang ketiga, namanya Yanni. Yang keempat, namanya Suharto, bertahan 30 tahun. Tidak ada, Kongres Partai Tentara, yang mengganti ketua. Pak Harto bertahan, sampai dilegserkan. Jadi, sebenarnya, bukan, kurta merangkak. ya kita bisa berapa pendapat. Sebab itu, power struggle. Itu adalah akibat, Bung Karno menciptakan, duwi fungsi. Ini saja, banyak orang gak mengerti. Kalau saya menanya, mahasiswa saya, saya mengajar di UNHAN, di UNHAN, Sesko TNI, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, kalau saya tanya, siapa yang menciptakan, duwi fungsi? Pak Nas, salah. Pak Nas itu, jalan tengah. Tidak memberi, peranan politik, kepada tentara. Yang memberi peranan politik, kepada tentara, melegalkan peranan politik, kepada tentara, itu Bung Karno. Dengan menjadikan tentara, salah satu kekuatan Golkar. Di situ tentara, menjadi kekuatan politik legal. Terakhisnya, di kemudian hari, tentara yang dijadikan, kekuatan politik legal ini, kemudian, berhadapan dengan Bung Karno, dan setelah gestapu, Bung Karno kalah, dan tersingkir. Itu kira-kira. Itu soal tafsiran. Tentu saja, Anda boleh membuat tafsiran lain. Seperti juga film mengenai, harus ditafsirkan kembali. Begitu. Ya, punya tafsiran lah. Nah, sekarang, saya mau katakan, hal yang sudah dikatakan tadi, komunisme itu sudah bangkrut. ajaran Marx, komunisme itu bangkrut. Tapi, jasanya besar, jangan lupa. Anda tahu nggak, yang dibayangkan, Marx pertama kali, akan menjadi negeri komunis, itu Amerika Serikat. Ironis kan? Tapi, justru karena ajaran Marx, kapitalisme Amerika, yang diharapkan, akan bertransformasi, menjadi negara komunis, karena ajaran Marx, ditakut-takuti, lo kalau macam-macam, lo jadi komunis loh. Kapitalisme memperbaiki diri. Bertahanlah Amerika sampai sekarang. Sedangkan, buah pikirannya Marx, Lenin, membuat Uni Soviet, cuma 70 tahun, bubar. Bubar. Tanpa satu peluru dari Eropa, tanpa satu peluru dari Amerika. Bubar aja. Apa rahasianya kok bubar? Dia tidak bisa menjawab tantangan. Satu ideologi, satu sistem politik, kalau tidak bisa menjawab tantangan, yang dihadapinya, dia akan bubar. Ini menjelaskan kepada Anda, kenapa Amerika bertahan 200 tahun lebih, Uni Soviet hanya 90 tahun. Padahal, 70 tahun. Padahal, senjatanya Uni Soviet, sama canggihnya, dengan senjata Amerika. Jadi kembali lagi, kalau negeri itu, tidak bisa, meladeni, menjawab tantangannya, maka negeri itu akan bubar. Tidak usah diserang. Ini jawaban kita, tantangan kita sekarang. Bisa tidak Pancasila menjawab tantangan? Bisa tidak Pancasila menjawab tantangan, keadilan, apa namanya itu, sila kelima itu. Kalau itu tidak jalan-jalan, apa yang akan terjadi di Indonesia? Saya ditanya di sebuah sosial TV, mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana yang menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu, melanggar sumpah. ini negeri, yang paling banyak melanggar sumpah, adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju, karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura, Singapura takut, karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa, di tengah lautan Melayu. Israel takut, dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia tidak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya, kenapa tidak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci, atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti, tidak akan maju. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada satu hal yang penting. Banyak pengertian yang mengatakan bahwa, minta maaf kepada PKI. Dalam konsep rekonsiliasi, minta maaf bukan kepada PKI. Korban itu ada di mana-mana. Saya sebagai korban pun juga, saya bisa menuntut, negara minta maaf kepada saya. Mengapa dia tidak bisa menjaga keselamatan ayah saya. Negara juga patut untuk minta maaf kepada keluarga Pak Suryo, almarhum, Gubernur Jawa Timur. Jadi, di dalam konteks itu, permintaan maaf negara itu adalah kepada korban yang ada di mana-mana, dan pada pihak yang ada di mana-mana. Bukan minta maaf kepada PKI. Terima kasih. Baik, Pak Mirsa, sampai juga kita akhirnya. Memang harus, apa yang dikatakan Gubernur Lewanas, bahwa, rekonsiliasi bisa tercapai, kalau kita semua mencari kesalahan diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan itu terjadi, karena saya khawatirkan, apalagi generasi yang lebih muda, saya khawatir pihak yang kanan atau yang kiri berdebat soal komunis, sama-sama belum pernah membaca buku Karel Mark atau buku Ledin. sebab orang yang ketika Ronald Reagan mengatakan, bagaimana Anda tahu bahwa seorang itu komunis, kalau dia membaca buku Karel Mark atau Ledin. bagaimana kamu tahu bahwa orang itu anti-komunis, kalau dia memahami isi buku Karel Mark dan Ledin, maka dia akan jadi anti-komunis. Ronald Reagan, Presiden Amerika. Kita ketemu, Ailsia akan datang. Ailsia akan datang. Bukum satu tumbuh seribu, Tanah air jaya sakti, Tentu bungaku di taman hati, di haribaan petiwi, Harum semerbak menambahkan sari, Danlah air jaya sakti, Terima kasih.